Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kontrol panel, di mana materi ini adalah materi pertama dari mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kontrol panel, akan bagus kita untuk mengetahui mengenai interface pada sistem operasi terlebih dahulu. Ada command line dan graphical user, di mana command line ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sebuah sistem operasi dengan mengetikan perintah yang sesuai. Jadi untuk kita melakukan sesuatu atau berkomunikasi dengan sistem operasi dalam CLI ini, kita harus menghapalkan beberapa perintah yang memang itu wajib dilakukan untuk CLI. Sementara untuk graphical user, itu adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan sistem operasi secara grafis atau menampilkan sebuah visual. Nah, di mana jika kita lihat memang perbedaan dari CLI dan GUI ini adalah terletak pada tampilannya, di mana CLI itu hanya menampilkan perintah atau tulisan saja tanpa menampilkan visual, sementara untuk graphical itu lebih menampilkan visual. Nah, jadi ketika kita mengirimkan sebuah perintah, melalui CLI itu harus menggunakan kode, sementara untuk GUI tidak wajib menggunakan kode. Jadi dia bisa hanya mengklik beberapa visual yang ada pada sistem operasi tersebut. Nah, berikutnya ini adalah contoh ya, contoh dari CLI dan GUI, di mana kalau kita lihat, di sebelah ini ada CLI dan di sebelah kanan ada GUI. Di mana jika kita lihat, di GUI ini kita hanya melihat tampilan berupa teks dan color ya. Color itu pun cuma dua warna saja, sementara untuk bagian GUI-nya, kita bisa lihat untuk melakukan beberapa hal, itu kita bisa menekan beberapa visual yang ada pada sistem operasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu perbedaan yang paling mencolok dari CLI dan GUI. Nah, untuk alasan kenapa kita, kapan kita harus menggunakan CLI dan GUI, sebenarnya kalau kalian ingin memiliki sebuah komputer yang tahan terhadap berbagai serangan, CLI adalah pilihan yang tepat, sistem operasi yang menggunakan interface CLI. Sementara sistem operasi yang menggunakan interface GUI, itu biasanya akan lebih banyak kekurangannya. Bukan kekurangan sih, tapi akan lebih banyak celah untuk diserangnya. Nah, cuman itu memang ada plus minusnya antara GUI dan CLI. Memang, untuk sekarang GUI adalah pilihan terbaik, karena ketika kalian menggunakan GUI itu akan lebih mudah dimengerti kembang menggunakan CLI. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada control panel. Nah, pada materi control panel ini, saya akan menjelaskan mengenai control panel yang terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke control panel hostingnya. Oke, control panel adalah sebuah software yang dapat mengontrol semua fitur pada sebuah sistem. Nah, jadi control panel ini adalah sebuah software ya, dimana software yang dapat mengatur sebuah fitur pada sebuah sistem operasi atau sistem apapun. Nah, itu tergantung control panel ini ada di sistem apapun. Nah, sistem operasi, sistem game, sistem hardware, ataupun sistem lainnya. Oke, sebagai contoh, sebagai contoh, kita akan mencoba ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuka control panel yang paling sering kita lihat, yaitu control panel pada Windows. Nah, sesuai apa yang saya bilang tadi ya, gimana control panel itu adalah sebuah software atau aplikasi yang di dalamnya bisa mengatur fitur-fitur pada sebuah sistem. Nah, di sini contoh sistemnya itu adalah sistem operasi. Sistem operasi Windows, dimana pada sistem operasi Windows, nah, di control panel ini kita bisa mengelola fitur-fitur yang ada pada sistem tersebut. Contohnya saja ada di uninstall program atau program ada hardware Amazon, ada network, dan internet. Nah, dimana pada sistem tersebut memang terdapat fitur-fitur ini. Nah, itu contoh dari control panel yang paling sering kita lihat. Selanjutnya, contoh selanjutnya, Nah, contoh selanjutnya ada pada control panel game ya, atau biasanya itu kita bisa lihat sebagai pengaturan. Pengatur ya, di dalam game pengaturan. Nah, ini bisa kita sebut sebagai control panel. Mengapa saya bisa bilang ini kita bisa sebut sebagai control panel? Simpelnya adalah pada pengaturan ini, terdapat berbagai fitur yang bisa kita modelnya kontrol atau kendalikan pada game tersebut. Nah, contohnya ini adalah pengaturan pada game Arena of Valor, dimana pada bagian pengaturan ini kita bisa mengontrol atau mengatur berbagai hal yang nantinya akan berpengaruh pada game tersebut. Contohnya saja disini ada beberapa ada hal seperti jarak kamera, ada game terbaru atau hero terkini. Nah, ada juga disini ada kontrol, tampilan, dan efek suara. Jadi, pengaturan disini nanti akan berpengaruh juga terhadap game yang akan kita mainkan tersebut. Nah, ini bisa kita sebut sebagai control panel. Nah, selanjutnya ya, contoh control panel lagi itu ada Nvidia control panel. Di sini bisa kita lihat ya, menu yang disajikan pada Nvidia control panel ini tidak banyak, cuma ada tiga menu, tetapi sudah mewakili dari hardware Nvidia tersebut. Nah, disini contohnya adalah hardware VGA Nvidia, dimana kita bisa melakukan berbagai kontrol atau berbagai kontrol pada fitur hardware tersebut. Contohnya saja disini kita bisa melakukan switch pemilihan lalu disini untuk 3D rendering-nya. Kita bisa juga pilih aplikasi atau pengaturan 3D rendering-nya. Nah, biarpun ini sedikit, menunya sedikit, namun pada menu ini itu sudah mencakup segalanya, segala pada hardware dari VGA Nvidia tersebut. Maka ini bisa kita sebut sebagai control panel, karena sudah bisa sebagai mengatur fitur ya, semua fitur dasar yang ada pada Nvidia tersebut. Nah, itu adalah beberapa kontrol dari control panel. Dari control panel pada Windows yang paling sering kita lihat, control panel pada game, yang bisa kita sebuti sebagai pengaturan, dan control panel pada hardware, yaitu Nvidia, VGA Nvidia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai control panel hosting. Sebelum kita lanjut semakin jauh untuk mengenai control panel hosting, kita akan membahas mengenai hosting terlebih dahulu. Ini kita bahas secara singkat mengenai hosting, karena nanti kita juga akan membahas hosting ini di pertemuan selanjutnya. Dimana hosting adalah layanan untuk menyimpan semua data file, database, script, atau apapun yang diperlukan pada website atau aplikasi. Bayanan ini pula, yang memastikan sebuah website dapat diakses via internet. Nah, ada sedikit bayangan. Oke, di sini simpelnya aja, kalau saya jelasin tuh, hosting itu adalah sebuah computer server. Jadi, computer server itu adalah hosting. Nah, itu simpelnya dari hosting. Dan selanjutnya lagi, selanjutnya adalah kita membahas mengenai control panel hosting. Nah, di sini kita baru akan membahas mengenai control panel hosting. Control panel hosting adalah sebuah software yang dapat mengatur atau mengontrol sebuah fitur pada hosting. Nah, tadi kita sudah membahas control panel, sudah membahas hosting. Tinggal kita gabungin saja. Jadi, control panel hosting ini adalah sebuah software yang dapat mengatur fitur pada computer server. Nah, contoh fitur pada computer server itu seperti DNS, IPP, database, ya itu bisa, ada web service, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang akan saya berikan contoh, salah satu contoh control panel hosting yang paling populer. Oke, di sini sudah masuk ke dalam tampilan control panel hosting yang paling populer, yaitu Cpanel. Hampir semua penyediaan hosting itu menggunakan Cpanel sebagai control panel hosting yang mereka gunakan. di sini, untuk control panel hosting Cpanel ini, versinya yang 9, ini ketebalan, yang 9.0.14 versinya. Jadi, kalau kita lihat pada control panel hosting Cpanel ini, terdapat fitur yang ada juga pada computer server. Oke, contohnya itu fitur email file atau mail service. Ada file ini fiturnya, yaitu FTP. Kalau kalian pernah setting FTP, nah, ini sama dengan file di control panel. Hosting Cpanel. Ada database juga. Nah, di sini ada domain juga, yang biasa kita, kalau menggunakan CLI itu, kita installnya, menggunakan CLI dan installnya itu di apt-streetgate install band 9. Nah, ini kalau di control panel hosting Cpanel sendiri itu, namanya atau menunya diberi menu domain. Dan di sini, kalau kita misalnya mau nyeting domain, kita perlu masuk ke band 9-nya. terus kita cp atau kita copy paste 127 ya, atau file db127 dan db199 dan db lokal. Baru kita buat domain-nya, atau kalau kita mau masuk atau membuat subdomain, ya kita atur subdomain-nya juga di bagian di bagian nano.namet.conf-nya biasanya kalau kita mau nyeting subdomain. Nah, untuk di control panel sendiri ya, karena ini untuk mempermudah ya control panel itu, kita bisa masuk ke bagian subdomain. Nah, kalau kita klik domain dan kita ketikkan subdomain yang kita inginkan. Lalu kita klik dan selesai lah kita sudah membuat subdomain. Setu untuk control panel. Tapi jika kita menggunakan langsung ya dari server kita setting mungkin tidak akan sesimpel ini. Nah, itu untuk control panel hosting. Nah, sekarang kita sudah kembali ke bagian presentasi. Kita lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah pertanyaan ya, mengapa kita butuh control panel hosting? Ya, control panel hosting sangat mempermudah atau mengefisensikan kerja kita untuk menghapal sebuah computer. Jadi, mengapa kita membutuhkan control panel hosting? Karena ini akan mempermudah kerja kita. Jadi, kita tidak perlu terlalu banyak untuk menghapal sintag ya, sintag untuk melakukan settingan juga tidak terlalu banyak. Dengan control panel hosting saja, kita sudah bisa melakukan berbagai settingan yang jika kita menggunakan komputer servernya langsung ya, yaitu dari command lainnya, itu akan membutuhkan beberapa sintag yang harus kita pahami pertama dan kita ingat. Yang kedua adalah ketika kita memang ingin melakukan kolaborasi antara beberapa orang pada komputer server, apalagi orang kita ajak kolaborasi tidak memahami settingan atau konfigurasi komputer server. Nah, dengan control panel ini, akan mempermudah kolaborasi kita nantus saja dengan orang-orang tersebut. Nah, itu untuk pembahasan ya, mengapa kita butuh control panel hosting. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis control panel hosting. Nah, untuk jenis control panel hosting ini sebenarnya banyak ya, ada banyak jenis control panel, cuman disini akan saya bahas 10, cuma ada 3, yang menurut saya itu paling sering dijumpai. Nah, yang pertama yang pertama itu adalah control panel yang paling populer, yang paling banyak digunakan oleh penyedia layanan hosting, yaitu adalah si panel. Siapa sih sebenarnya yang enggak tahu si panel ya, kalau kalian sudah pernah mencoba hosting, pasti tahu si panel. Bahkan, kadang control panel itu sering disebut sebagai si panel ya, padahal si panel ini adalah merek. Beda dengan control panel, sama seperti kebanyakan orang di Indonesia ya, misalnya kita sebut air mineral, kita sebut sebagai aqua, apapun mereknya, kita bilang itu aqua. Nah, ini sama seperti control panel, dimana si panel itu seperti itu. Kenapa bisa dibuat atau dibilang seperti itu? Karena memang dia ada populer dan banyak orang yang menggunakannya. Jadi, lebih banyak orang mengingat si panel itu sebagai kontrol panel. Nah, yang kedua itu ada yang cocok untuk VPS ya, itu webbujo. Nah, sebenarnya ada beberapa hosting ya, kalau kita tidak membahas di sini, cuman akan saya kasih tahu ada 4 layanan hosting, itu ada share hosting, ada cloud hosting, ada VPS, dan dedicate. Nah, ini salah satunya ada VPS hosting, itu memiliki kontrol panel yang sedikit berbeda dengan share hosting. Jadi, pada VPS hosting itu ada berbagai macam fitur yang bisa kita kembangkan lagi ketimbang pada share hosting. Maka dari itu, jika kalian membuat sebuah VPS, kalian bisa menggunakan untuk kontrol panel hosting webbujo. Oke, nah, ini cocok untuk VPS. Nah, ini yang ketiga itu cocok untuk yang suka gratisan. gratisan ini adalah EHCP. Mengapa saya lebih memilih EHCP yang cocok untuk gratisan? Pertama, dia itu open source. Jadi, sourcenya itu bisa kita lihat sampai ke dalam-dalamnya bagaimana dia menyetting, konfigurasinya bagaimana. Nah, itu cocok untuk kita bagaimana yang sangat suka berkreasi ya. Karena, hal-hal gratis itu lebih mudah dikreasikan timbang hal yang berbayar. Nah, mengapa juga saya pilih EHCP ini sebagai bahan pembelajaran kita? Itu ada beberapa hal yang saya menjadikan pertimbangan untuk memilihnya. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas ya yang tadi pertanyaan saya itu adalah mengapa kita menggunakan EHCP sebagai bahan pembelajaran. Oke, EHCP atau Easy Control Panel Hosting itu merupakan sebuah control panel yang dikembangkan secara open source. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi open source kita bisa melihat langsung dalam dari control panel tersebut bagaimana cara dia membuat dan cara dia menyetting. Nah, itu sangat bagus menurut saya karena sebagai pembelajaran itu juga bisa menjadi evaluasi kita. Maka, kita bisa berkreasi untuk menciptakan control panel buatan kita sendiri. Yang kedua itu adalah versi yang diberikan full version. Nah, jadi kalau kita lihat dari Webuzo ataupun C-Panel itu memang ada versi trial-nya kalau saya tidak salah tapi cuma beberapa hari saja. Yang untuk versi full-nya itu harus kita bayar berapa dolar saya lupa dan pokoknya kita harus membayarnya. Sementara untuk EHCP itu kita sudah menurutkan yang gratisnya ya. Itu mendapatkan full version-nya biarpun EHCP ini memang ada dua versi yaitu profesional dan standarnya yang profesional itu berbayar cuman untuk yang standar kita sudah diberikan yang full version-nya. itu salah satu alasan juga yang memilih EHCP sebagai pembelajaran kita kali ini. Nah, alasan selanjutnya itu adalah instalasi yang cukup mudah. Nah, dari ketiga control panel yang saya bahas tadi, EHCP mungkin adalah control panel dengan instalasi yang sangat mudah karena kita bisa langsung mendownload source-nya ya. Jadi kita mendownload source-nya yang tanpa kita harus menggunakan internet untuk melakukan instalasinya. Jadi kita bisa secara offline melakukan instalasi EHCP ini. Sementara untuk Webuzo dan si panel itu memang harus online untuk melakukan instalasinya. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi yaitu adalah adakah pilihan lain untuk kita belajar selain EHCP? Jawaban saya itu ada. Kalian bisa mencoba Zpanel atau Webmin. Kedua ini memang kalau dari segi instalasi memang lebih ribet ketimbang EHCP. Oke, namun dari segi fitur memang memiliki fitur yang cukup banyak yang pertimbang EHCP. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan kalian jika kalian ingin mencoba menginstall control panel yang lainnya. Nah, untuk pembahasan video atau materi kali ini cukup seperti itu ya. Bagaimana kita sudah tahu apa itu control panel kita tahu sedikit mengenai hosting dan kita juga sudah melihat contoh dari control panel. semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di WA group yang sudah kita buat dan sekian terima kasih. selamat menikmati.